Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali dengan channel Nafisan Nursyari Selamat pagi para sahabat Nafisan Nursyari semoga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala meskipun sekarang dalam situasi pandemi covid tentunya kita selalu bersyukur ya harus selalu bersyukur selalu diberikan umur sampai saat ini berikan kesehatan juga hari ini saya akan berbagi pengalaman saya untuk mengidentifikasi aglonema red Sumatra aglonema ini lagi naik daun ya karena sekarang permintaan terhadap red Sumatra ini sangat banyak dan mungkin stok di para pedagang warah petani juga sudah menipis sehingga harganya sekarang sangat fantastis sebagai gambaran saja ini saya punya anakan yang anakan dan Sumatra dulu ini saya beli harganya kisaran Rp15.000 Rp20.000 sekarang harganya kalau segini sudah kisaran kalau di sini kisaran Rp75.000 Rp80.000 ini daun lima bahkan bisa lebih nah akibat dari permintaan aglonema red Sumatra yang meningkat ini sekarang ada banyak oknum yang menjual daripada aglonema yang sejenis saya bilang sejenis ya sejenis dengan red Sumatra itu dengan embel-embel atau dengan nama red Sumatra sebenarnya aglonema red Sumatra ini ini nama tenangnya memang red Sumatra ya sebenarnya ini pride of Sumatra ini jadi biasa juga disebut pos biasa disebut pos itu singkatan dari pet of Sumatra setahu saya ini aglonema asli Indonesia dan penangkarnya adalah bapak agonema misalnya yaitu bapak Greg hambali ya mohon maaf kalau ada yang keliru dengan informasi yang saya bagikan terkait dengan pet of Sumatra ini namun saya lebih suka menyebut dengan nama red Sumatra jadi saya lanjutkan tadi ada sebagian oknum yang menjual tanaman yang mirip yang mirip dengan red Sumatra itu dengan dengan nama red Sumatra seperti apa barangnya yang mirip dengan red Sumatra nah ini dia jadi jangan sampai salah pilih karena apa karena ini memang serupa tapi tak sama ya Nah nanti akan saya kupas bagaimana perbedaannya antara red Sumatra dengan aglonema ini simak terus video ini sampai akhir ya jangan lupa like share komen serta tekan tombol loncengnya agar dan para sahabat Nafisano seri selalu mendapatkan informasi terkini daripada channel Nafisano seri ini oke selanjutnya kita identifikasi dulu ya ciri-ciri daripada red of Sumatra atau red Sumatra ini kalau tulang daunnya yang bagian atas itu itu ada warna merah ini ciri-ciri daripada red Sumatra ya nah ini dibawahnya juga warna daunnya juga berwarna kemerah-merahan ini memang agak sedikit-sedikit eh berbau mutasi ya ini milik saya ini harusnya yang warna normal nih daunnya yang saya pegang ini warna normal ini ada sedikit mutasi jadi warnanya ada agak ada corak-corak lainnya kemudian secara batang itu agak putih kemerahan nah seperti ini ya katanya nah ini belakangnya ini yang yang khas daripada red Sumatra itu adalah tulang daunnya ini berwarna kemerah-merahan kemudian juga di belakang daunnya ini juga nah ini khas nah selanjutnya ini yang nah yang saya katakan tadi ya red Sumatra kawi ini sebenarnya nama tenarnya adalah black Sumatra ya tahu biasa juga disebut black pos black pos itu artinya black pride of Sumatra pos itu pride of Sumatra nah kalau secara corak warna daun corak warna daun itu memang mirip dengan red Sumatra cuman nah ini untuk eh apa namanya yang tidak bisa di eh istilahnya enggak bisa dibohongin itu untuk yang black pos itu warna tulang daunnya itu lebih ke arah warna coklat kehitaman ya makanya disebut black black pos kemudian untuk eh daunnya itu dominan warna hijau hijau tua hijau gelap nah sebenarnya yang paling mudah untuk membandingkan itu adalah di taruh berdampingan seperti ini ya kelihatan sekali yang ini yang saya pegang ini sebelah kiri sisi saya ini pos yang asli ya red of Sumatra yang ini adalah black pos ya nah ini beda banget kan ini warnanya cuma kalau eh para oknum ini biasanya menjual daripada black pos ini mengatasnamakan red Sumatra itu mereka enggak akan menjajarkan seperti ini artinya kalau yang black pos ini berdiri sendiri kadang untuk orang awam sudah langsung percaya kalau ini adalah eh red Sumatra ya kemudian untuk harga itu memang sampai saat saat ini yang red of Sumatra yang ini ini memang harganya lebih lebih stabil dan lebih mahal ya dibandingkan dengan yang black pos yang ini ya kisarannya berapa sih untuk harga yang sekarang nah untuk harga yang sekarang ini memang lagi melonjak ya sebagai perbandingan saja sebenarnya untuk secara tampilan nih nggak beda-beda jauh nggak beda-beda jauh artinya sama-sama cantik memang ya kalau misalkan yang kiri ini katakanlah ini harganya adalah eh 100 ribu nah yang pos ini katakanlah harga 100 ribu bukan harga aslinya ini katakanlah harga 100 ribu yang black pos ini ini kisaran harganya eh 70-80 ribu artinya yang black pos ini harganya harganya 70-80 persen daripada harganya yang red Sumatra atau pos yang asli ini nah secara secara permintaan juga istilahnya eh sama-sama kuat ya cuman tujuan saya untuk mengidentifikasi perbedaan daripada red Sumatra dengan black pos atau bread of Sumatra ini adalah agar eh para sahabat Nabi Sanu Seri tidak salah beli artinya apa ini eh jika me slide ditawari tanaman agronima seperti ini dan yang dinamakan red Sumatra jangan mau karena apa karena untuk kisaran harganya pasti lebih murah dibanding dengan yang red of Sumatra mungkin itu tips dari Nafisa Nursery tentang identifikasi ciri-ciri dari pada red of Sumatra dengan black pos ya semoga video ini bermanfaat jangan lupa like share komen dan subscribe channel ini supaya channel ini bisa semakin berkembang lagi Terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati